Video Jump Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, kembali lagi dengan saya, Missyangina Sylvie dari Pendidikan Fisika Universitas Sultan Agam Tirtayasa Sebelum memulai pembelajaran kali ini alangkah baiknya kita melakukan aksensi terlebih dahulu ya Silahkan komen di kolom komentar Oke, kali ini kita akan membahas tentang masa, momentum, dan energi relativistik Simak baik-baik ya video kali ini Kalian tahu nggak, dalam mekanika klasik seperti yang telah kalian pelajari pada saat kalian kelas 10 berlaku hukum kekekalan momentum yang menyatakan bahwa ketika dua buah benda bertumpukan maka momentum total sistemnya adalah konstan dengan anggapan sistem terisolasi Kekekalan momentum yang menurut postulat kesatu relatifitas khusus haruslah berlaku untuk semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan konstan Nah, perhatikan dua benda masing-masing bermasa M dan bergerak dengan kelajuan V saling mendekati pada suatu garis lurus dalam kerangka acuan S Seperti yang ditunjukkan pada gambar Kedua benda bertumbukan tak lenting sempurna sehingga sesudah tumbukan kedua benda bersatu dan diam sehingga V-nya sama dengan 0 Momentum sistem sebelum dan sesudah tumbukan adalah P sebelum sama dengan M dikali plus V ditambah M dikali min V sama dengan 0 Kenapa plus V dan min V dikarenakan dia arahnya ke kanan yang plus dan ke kiri yang min P sesudah sama dengan M ditambah M dikali V sama dengan 0 Jadi, menurut pengamat O dalam kerangka acuan S momentumnya adalah kekal Sekarang, kedua tumbukan tak lenting tersebut diamati oleh pengamat dalam kerangka acuan S aksen yang sedang bergerak ke arah kanan dengan kelajuan V relatif terhadap kerangka acuan S Tentu pertama, kita harus mengonversi kecepatan masing-masing benda sebelum dan sesudah tumbukan dengan menggunakan transformasi Lorentz Sebelum tumbukan, kedua benda hanya bergerak pada sumbu X dengan U1X sama dengan plus V dan U2X sama dengan min V sehingga UX sama dengan UX min V per 1 min UX kali V per C kuadrat Rumus tersebut merupakan rumus dari transformasi Lorentz Jadi, U1X sama dengan U1X min V per 1 min U1X kali V per C kuadrat Begitu pun dengan U2X tinggal diubah aja U1X dengan U2X Nah, udah itu tinggal dimasukin untuk U1X sama dengan plus V dan U2X min V sehingga untuk U1X sama dengan U0 dan U2X sama dengan min 2 V per 1 plus V kuadrat per C kuadrat Nah, untuk sesudah tumbukan U2X sama dengan U2X sama dengan U2X Sama saja menggunakan transformasi Lorentz tinggal dimasukin saja dan sehingga hasilnya didapatkan yaitu UX sama dengan min V Dengan demikian, momentum sistem sebelum dan sesudah tumbukan menurut pengamat O aksen dalam kerangka acuan S aksen adalah P sebelum sama dengan M dikali V1 aksen ditambah M dikali V2 aksen V1 aksen dan V2 aksen ini merupakan U1X dan U2X Jadi, tinggal dimasukin saja sehingga hasil P sebelum sama dengan min 2 MV per 1 plus V kuadrat per C kuadrat Sedangkan untuk P sesudah sama dengan M ditambah M dikali V aksen V aksen di sini merupakan U aksen X yang sudah kita bahas sebelumnya yaitu kita tinggal masukin saja M tambah M jadi 2M dikali V aksennya itu min V sehingga didapat min 2 MV Jadi, menurut pengamat O aksen dalam kerangka acuan S aksen P sebelum tidak sama dengan P sesudah atau dengan kata lain, momentum sistemnya tidaklah kekal Menurut postulat ke-1, relatifitas khusus kekekalan momentum haruslah berlaku bagi semua kerangka acuan inersial Dengan demikian, bagi kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya definisi momentum dalam mekanika klasik yaitu P sama dengan M kali V haruslah diubah Karena kita telah menangani semua vektor kecepatan V dengan benar maka kesalahan pasti terletak pada penanganan terhadap masa Selanjutnya yaitu masa relativistik di mana rumusnya yaitu M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan gamma dikali M0 Masa relativistik itu akan selalu lebih besar daripada masa diam dengan faktornya yaitu gamma Nah, selanjutnya ada grafik di sini suatu grafik masa partikel apa saja terhadap kelajuan relativistiknya Terlihat bahwa pertambahan masa relativistik ini hanya pada kelajuan yang mendekati kelajuan cahaya Pada kelajuan V sama dengan 0,1C pertambahan masa hanyalah 0,5% Sedangkan pada V sama dengan 0,9C pertambahannya lebih besar dari 100% Selanjutnya yaitu contoh soal dari masa relativistik Berapakah kelajuan sebuah partikel agar partikel itu memiliki masa 2 kali masa diamnya yaitu diketahui M sama dengan 2 kali M0 Karena rumus masa relativistik itu adalah gamma dikali M0 maka diketahui gamma-nya yaitu 2 Jadi gamma sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan 2 Satunya pindah ruas ke angka 2 menjadi setengah Lalu kedua ruas dikuadratkan supaya akarnya hilang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 3 per 4 Kenapa 3 per 4? Karena satunya pindah ruas Jadi 4 per 4 dikurang 1 per 4 menjadi 3 per 4 Karena V dan C-nya itu kuadrat Jadi kita akarin supaya kuadratnya hilang Jadi V per C sama dengan akar 3 per 4 Akar 3 per 4 itu sama dengan setengah akar 3 Jadi kelajuan sebuah partikelnya sama dengan setengah akar 3C Kembali kepada masalah sebelumnya yang telah diilustrasikan oleh gambar pertama Dengan memegang definisi fisika klasik tentang momentum Diperoleh bahwa hukum kekekalan momentum tidaklah berlaku menurut pengamat Oaksen dalam kerangka acuan Saksen Karena ini bertentangan dengan postulat ke-1 relatifitas khusus Agar kekekalan momentum ini berlaku pada kerangka acuan Saksen Maka definisi momentum menurut fisika klasik haruslah diubah Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa Kesalahan definisi terdapat pada masanya Definisi masa yang benar adalah masa relativistik yang telah kita bahas Yaitu dengan rumus gamma dikali M0 Jika definisi masa relativistik ini kita masukkan ke definisi momentum fisika klasik Maka kita akan memperoleh definisi baru tentang momentum relativistik Yaitu P sama dengan M dikali V sama dengan gamma dikali M0 dikali V Sama dengan M0 dikali V per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat Dengan M adalah masa relativistik M0nya masa diam dan V adalah kecepatan relativistiknya Dengan definisi momentum relativistik ini Maka pengamat Oaksen dalam kerangka acuan Saksen Seperti yang diilustrasikan pada gambar pertama Akan berlaku hukum kekekalan momentum Selanjutnya yaitu contoh soal dari momentum relativistik Hitung momentum sebuah elektron yang bergerak dengan kelajuan 0,96 C Dengan masa elektron sama dengan 9,1 x 10-31 kg Dan C sama dengan 3,0 x 10-8 mps Penyelesaiannya yaitu V per C sama dengan 96 per 100 C-nya pindah ruas 96 per 100-nya sama-sama dibagi 4 Sehingga V sama dengan 24 per 25 C Kan kita mencari momentum relativistik Dengan rumus gamma x M0 dikali V Sedangkan sudah diketahui M0 dan V-nya Maka tinggal mencari gamanya Yaitu gamma sama dengan 1 per akar 1 min V per C kuadrat Nah jadi sama dengan 1 per akar 1 min 24 per 25 kuadrat Nah 24 per 25 kuadrat itu dari V per C kuadrat Sama dengan 24 per 25 C per C dikuadratin C-nya sama-sama dicoret Nah makanya dia dapat 24 per 25 kuadrat Jadi gamma sama dengan 25 per 7 Nah karena dia mencari momentum Balik lagi ke rumus momentum Yaitu P sama dengan gamma dikali M0 dikali V Tinggal dimasukin aja deh Jadi hasilnya yaitu 9,4 x 10 pangkat minus 22 kg mps Jangan lupa 24 per 25 nya dikali 3,0 dikali 10 pangkat 8 ya Karena kan V-nya sama dengan 24 per 25 dikali C Nah dan C-nya juga sudah diketahui Yaitu C sama dengan 3,0 dikali 10 pangkat 8 mps Mari kita tinjau pernyataan hukum kedua Newton yang kita kenal Yaitu sigma F sama dengan M kali A Ini berarti jika kita memberi resultan gaya sigma F pada suatu benda yang sangat besar Maka dapat diperoleh percepatan bendanya sangatlah besar Percepatan A berkaitan dengan kelajuan benda Jadi menurut hukum ini jika resultan gaya sigma F terus menerus diperbesar Maka percepatan yang dihasilkannya dapat menyebabkan kelajuan benda melebihi kelajuan cahaya Menurut relatifitas khusus ini tidaklah benar Sehingga kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya Pernyataan sigma F sama dengan M dikali A tidaklah berlaku Gaya adalah laju perubahan momentum Ini merupakan bunyi dari hukum kedua Newton Dengan rumusnya yaitu F sama dengan DP per DT sama dengan DM kali V per DT Dalam definisi relativistik tentang masa dan momentum Kita tinggal mengalihkan definisi fisika klasik dengan tetapan transformasi gamma Apakah cara seperti ini bisa kita lakukan juga untuk energi kinetik klasik Dengan EK sama dengan setengah MV kuadrat menjadi EK sama dengan gamma dikali setengah MV kuadrat Untuk energi kinetik relativistik Dalam bahasan berikut kita akan memperlihatkan bahwa cara seperti itu adalah salah Untuk energi kinetik relativistik Untuk menurunkan bentuk relativistik dari teorema usaha energi Mari kita mulai dari definisi usaha yang dilakukan oleh suatu gaya F Dan kemudian menggunakan rumus gaya relativistik Seperti dalam persamaan F sama dengan DP per DT Sama dengan D dikali MV per DT Anggap benda hanya bergerak pada sumbu X Maka sesuai dengan definisi usaha dalam bentuk integral adalah W sama dengan integral F DX Dengan batas bawah X1 dan batas atas X2 Sama dengan integral DP per DT kali DX Sama dengan integral DX per DT dikali DP Dengan batas bawahnya P1 dan batas atasnya P2 Karena DX per DT sama dengan V Maka persamaannya menjadi W sama dengan integral V kali DP Dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya P Untuk batas bawah P adalah 0 Maka usaha W sama dengan energi kinetik EK Sehingga EK sama dengan integral V kali DP Dengan batas bawah 0 dan batas atasnya P Rumus integral parsial dalam matematikanya Yaitu EK sama dengan VP Min integral VP kali DV Dengan batas bawah 0 dan batas atasnya V Untuk masa diam benda adalah M0 Maka persamaannya menjadi EK sama dengan V dikali M0 kali V per akar 1 Min V kuadrat per C kuadrat Dikurang integral M0 dikali V per akar 1 Min V kuadrat per C kuadrat DV Dengan batas bawah 0 dan batas atasnya V Dengan menggunakan metode substitusi integral Yaitu memisalkan 1 min V kuadrat per C kuadrat Sehingga U sehingga DU per DV sama dengan min 2 V per C kuadrat Integral pada ruas kanan dapat ditentukan menjadi EK sama dengan M0 dikali C kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat Dikurang M0 kali C kuadrat Lebih mudah dihafal jika persamaan EK tersebut diubah ke dalam bentuk gamma Yaitu gamma sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat Sehingga energi kinetik relativistiknya yaitu EK sama dengan gamma dikali M0 dikali C kuadrat Dikurang M0 dikali C kuadrat Dan EK sama dengan M dikali C kuadrat Dikurang M0 dikali C kuadrat Apabila kita perhatikan persamaan energi kinetik relativistik Tampak bahwa energi ini merupakan hasil perkalian antara masa dan kuadrat kecepatan mutlak Jadi ada kesetaraan antara masa dan energi Bila partikel memiliki masa M Berarti partikel itu memiliki energi total sebesar E sama dengan M C kuadrat Kesetaraan masa dan energi ini pertama kali dikemukakan oleh Einstein Sehingga persamaan E sama dengan M C kuadrat Dikenal sebagai hukum kesetaraan masa energi Einstein Kedua bentuk perkalian persamaan energi kinetik relativistik Menyatakan besaran-besaran energi dengan energi totalnya adalah E sama dengan M C kuadrat Dan energi diamnya adalah E0 sama dengan M0 kali C kuadrat Dengan demikian energi kinetik sebuah partikel yang bergerak relativistik Sama dengan selisih antara energi total dengan energi diamnya Yaitu dengan persamaan EK sama dengan E dikurang E0 Agar lebih mudah mengingat rumus energi Kita tetap konsekuen menggunakan tetapan transformasi gamma Dan hasilnya sebagai berikut Nah selanjutnya yaitu contoh soal pada energi relativistik Energi total proton adalah 3 kali energi diamnya Maka A tentukan energi diam proton dalam E, V B berapa kelajuan proton C tentukan energi kinetik proton dalam E, V Dengan masa diam protonnya yaitu 1,67 x 10-27 kg Cara penyelesaiannya yaitu Disini sudah diketahui M0nya, kecepatan cahayanya Dan ditambah 1 elektron volt yang dimana 1 elektron volt itu sama dengan 1,67 x 10-19 Joule Maaf itu salah bukan C, V tapi E, V E, V itu adalah elektron volt ya teman-teman Mari kita cari yang A dulu yaitu energi diamnya Rumus energi diam itu kan E0 sama dengan M0 C2 Nah M0nya sudah diketahui Cnya juga sudah diketahui Jadi tinggal dimasukin deh Setelah dimasuki jangan lupa dibagi dengan 1 elektron volt Sehingga hasilnya 939 mega elektron volt Nah selanjutnya yang B Diketahui E sama dengan 3 x E0 nya Dari persamaan E sama dengan gamma x E0 Didapat gamma nya itu sama dengan 3 Supaya enak kita memecahkan masalahnya Kita ubah gamma nya menjadi pecahan Jadi gamma sama dengan 3 menjadi 3 per 1 Disini kita mencari kelajuannya Maka V sama dengan akar 3 kuadrat min 1 kuadrat per 3 C Tinggal dihitung aja sehingga V sama dengan 2 per 3 akar 2 C Nah karena Cnya sudah diketahui Maka tinggal dimasukin juga Jadi V sama dengan 2 per 3 akar 2 Dikali 3 x 10 pangkat 8 meter per second Maka hasilnya yaitu V sama dengan 2 akar 2 x 10 pangkat 8 meter per second Nah selanjutnya yaitu yang C Yaitu mencari energi kinetiknya Kalian masih inget kan rumus energi kinetik Yaitu EK sama dengan E dikurang E0 Nah karena rumus E itu gamma dikali E0 Dan di EK juga ada E0 Maka tinggal dikaliin aja tuh kali silang Itu gamma dikali E0 Dikurang 1 dikali E0 Udah deh tinggal dimasukin aja Gamanya 3 dikurang 1 dikali E0 Jadi 2 E0 E0nya 939 mega elektron volt Dikali 2 sehingga hasilnya 1878 mega elektron volt Sekian pembelajaran kali ini Semoga bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati